musik 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 oke sekarang kita ke namanya white lotus kita lihat apa isinya didalamnya musik 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 pagi kok, ini kok siapa? Fendi Fendi ya? ini nama tokonya white lotus asian food market ini kayaknya lama ya kalau dari bentuk tokonya ini udah senior banget ya tokonya ini sudah sejak tahun 2000 lah 2000 24 tahun berarti kurang lebih ya waduh masih sustain sampai sekarang ya ini berarti udah suka dukanya udah banyak yang dilewatin disini iya betul sekarang udah tinggal ini ya nikmatin hasil untuk ini rata-rata produk Indonesia semua iya 80% 80% produk Indonesia jadi sebanyak itu iya orang yang minat dengan produk Indonesia iya itu rata-rata orang dari Indonesia di diaspora disini atau orang Indonesia sih orang Indonesia asli ya rata-rata ya sama juga orang dari Asia Tenggara gitu Asia Tenggara oh jadi di luar Indonesia Thailand gitu Thailand Malaysia mungkin lidahnya sama ya rasanya kurang kurang ya iya lebih kurang ya pak iya iya ini produk paling favorit apa sih kok disini kalau di sosro sosro iya apalagi ya indomie banyak tuh kusuka oh kusuka indomie ya iya memang produk-produk Indonesia major itu produk-produk Indonesia semua ya seperti ada beng-beng itu ya dari orang ada kopi kapal api juga lah kapal api itu aja sampai bon cabe itu yang favorit di Indonesia kalau orang mau makan yang bedas-bedas ya cita tuh gitu cita tuh ya ini makanan saya dari kecil taruh banyak iya oh ya taruh ya iya jajanan jajanan sampai snack-snack ini juga oh ini juga mungkin produk-produk UKM nya ya iya yang lokal yang lokal punya ini ya iya ini sambal bakwan waduh dendeng sapi ini juga dari Indonesia semua ya iya semua dari Indonesia kayak abon abon iya ini memang dari awal di sini memang langsung cita-citanya memang usaha atau memang dulu waktu awal lu dateng ke Australia enggak dulu kita supplier supplier iya supplier dari Indonesia gitu iya dateng dari Indonesia supply ke toko-toko supply ke toko-toko terus nyoba mau ikutnya di sini buka sendiri kayaknya lebih enak ya untungnya lebih ini ya lebih lebih kurang lah iya harus kerja 7 hari ya hahaha jadi sudah berjalan sekitar 24 tahun iya 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 kira-kira kendalanya tuh kalau jualan produk Indonesia di sini apa sih itu kendalanya gimana ya kadang-kadang suppliernya gak ada barang gitu loh gak selalu gak konsisten gak konsisten ya iya kalau yang senangnya kalau untuk produk Indonesia apa nih di sini mati sama di spora lah iya spora ya iya memang majority itu kita yang megang masih di spora untuk betul di sini ya nah untuk orang-orang asli sekitar sini juga belum ada itu maksudnya orang-orang yang kurang iya kurang bulet-bulet masih kurang paling indomie goreng ya oh indomie goreng ya lagi-lagi indomie iya iya oke terima kasih kalau efendi bener-bener sukses terus ya terima kasih produknya tambah toko tambah maju produknya tambah banyak lagi ini udah banyak sebenernya sih iya oke terima kasih terima kasih banyak mbak ya pak aris seru juga ya ngoprol dengan pemilik white lotus ya sudah 24 tahun salah satu yang tertua nih tertua di Sydney ya dan sampai sekarang masih mendiri betul betul saya jadi inget kayak waktu masih saya kecil masuk di toko ini jadi kayak nostalgia betul 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 di Indonesia di Indonesia ya keren banget lah ya mudah-mudahan makin banyak toko-toko seperti ini juga ya di Sydney ya warga-warga Indonesia mau coba berusaha untuk membawa produk-produk Indonesia ke Sydney ya pak ya intinya bisa menyesuaikan standar Australia walaupun kita memulainya memasarkannya ke saudara-saudara kita yang ada di luar negeri tetapi tentunya dia bisa memperkenalkan juga ke lingkungannya mudah-mudahan ini bisa jadi patokan buat para pengusaha kita di Indonesia ya untuk pemasaran produk-produknya ke Australia oke sukses terus UMKM Indonesia jangan takut untuk ekspor coba di Australia salam ekspor terima kasih 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 terima kasih